Konten Konten Saya punya channel youtube mas Hey guys hari ini tanggal 3 April 2019 Hari ini tanggal merah karena Islam Miraj Terus sekarang jam 9.28 Gue akan pergi ke Kelapa Gading sebentar lagi I'm gonna work there for a while editing and doing some chores Dan di jam makan siang harusnya Gue ketemuan sama An owner of a barbershop di Kelapa Gading Kita Berencana untuk buat video bareng So I'll update you on that Nah itu sore gue akan dari Jakarta Pusat Harusnya mau ketemu pacar gue dan Dua orang temen kami Kami mau kayak makan malam bareng lah Hair of the day, gue pakai 2 produk hari ini Restylernya gue pakai Original by Blumen Just got this product A couple days ago Pacar gue beliin ini sebagai hadiah ulang tahun Crazily good sebagai Pre-styler Saat video ini naik Harusnya video tentang pre-styler sudah naik juga Jadi silahkan ditonton Gue akan tarolingnya di atas Terus Finishingnya gue pakai Analog paste Ini adalah produk dari Malaysia Gue sudah beberapa kali ngepost ini Di instagram story gue Ya I wish I can talk a lot about this product Tapi kalo kalian mau denger Let me know in the comment section gue akan bikin videonya Di Youtube for review Terus Ya I think that's it Gue akan segera jalan And I will update you Throughout this Day Bye Bye Ini Martin Ford Dia adalah pemilik barbershop Benama second floor barbershop Yang letaknya di kelapa gading Dia juga punya channel youtube Dan dia punya passion yang besar banget Sama rambut dan dunia perambutan So kita janjian untuk bikin video bareng This is a really great guy Kami bikin 2 video di channel gue Dan untuk channelnya dia Di channel gue Kita ngebahas tentang Men's grooming Specifically janggut dan kumis Dan Harusnya video sudah naik Ada di kartu di atas Silahkan di cek Terus Kami juga bikin video Untuk channelnya ko martin Disitu kita ngebahas tentang Styling product Styling product Dan bagaimana dunia Hairstyling product sekarang Kalo videonya sudah naik Harusnya sudah ada di kartu di atas Kalo belum Ditunggu aja Dan silahkan di cek nih Akun youtube nya dia Sudah gue taruh di description box di bawah Anyway It was really fun afternoon Gue kenal dia sudah kurang lebih 4 tahun It was really fun hanging out with him He's such a great guy Very humble guy as well So yes Hey guys sekarang udah jam 6 sore Gue tadi udah selesai shooting Harusnya ada beberapa footage yang bisa gue masukin kan Sekarang gue udah ada di Lotte Shopping Avenue Gue mau ketemu pacar gue Dan 2 orang temen kami Kami mau makan malam bareng Dan mau hangout sih Sedikit cerita Second floor barbershop Adalah barbershop pertama Yang ngajarin gue Dan ngasih gue pengalaman Barbershop tuh harusnya kayak gimana sih Gitu And gue inget banget Back on like 2014 2015 Gue tuh sempet ngomong sama Ko Martin Kalo gue tuh pengen deh Punya youtube channel gitu And he was like very supportive Dia tuh dulu kayak Punya usaha videografi gitu Terus dia kayak Mau dipinjimin kamera gak Atau lo butuh tempat shooting gak Shoot disini aja gitu So To finally be able Bikin that hair guy ini Dan reach out ke dia lagi Untuk collab bareng Dan dia bilang iya tuh gue bersyukur banget sih Jadi He was one of the first person Yang beneran percaya sama gue Kalo gue bisa bikin konten tentang rambut Dan Jadi salah satu orang yang Mungkin dia gak sadar sih Tapi kasih gue like Terlalu banyak Terlalu banyak Energi positif Dan moral positif Gitu So Thank you so much Si Ko Martin Ketika Bahkan Ide nya baru mentah gitu So And Ya that's it And Ya gue mau turun Gue kan lanjut kerja dulu sedikit So Ya I'll see you I'll give you the footage lah Bye Deng Sudah posin loh Satu bukit Gia antacaran Halo Gue harus sampai rumah Sekarang sudah jam 11 It was really fun It was really inspiring Ngobrolin banyak hal banget sama Ko Martin Kita ngobrolin mimpi Kita ngobrolin pengalaman Kita ngobrolin hidup Kita ngomongin minat It was really nice And then Quite productive I must say Kami bikin 2 video Ditutup dengan Ketemu pacar gue Dan 2 temen kami Bagian Bagian itu Gak ada terlalu banyak footage nya Karena kami cuma makan malu Terus kami ngobrol Aja gitu Ngaluar ngidul Tanpa ngebahas sebuah topik Jadi Ya Anyway Sekarang gue harus buka laptop Karena masih ada yang harus dikerjakan Masih Mesti ngedit video juga So Ya Bagian ini kayaknya Boring banget kalo direkam Jadi I'm gonna end this video Right here So Ya I hope you Enjoy this kind of content Dimana gue Ngerekam kehidupan Sehari-hari gue Terutama ketika ada Aktivitas lucu Ini akan jadi Konten-konten ekstra So Ya I think That's it Thank you so much for watching For liking And for commenting Em Mena minum di comment section Kalian suka atau gak content kayak gini Terus Kalo kalian belum subscribe Dan mau subscribe sekarang Thank you banget Tombolnya ada di bawah Dengan semua penjelasan-penjelasan Juga akan gue taruh di bawah Jangan lupa Follow instagram gue Gue taruh linknya Disini And I think that's it Other than that Till next time guys Bye Till next time люб chronologi Bye